Ini apa ya? Oh Wah Mio Seperti manusia tapi bukan Kamu akan menganggapku seorang pangeran tampan Pangeran berkuda putih Dan kamu akan mencintaiku Aku akan menjadi raja peri Wahaha Kudanya juga Cina Wah Halo teman-teman semuanya Welcome back to Dunia Hara Hari ini kita mau main game Sakura ya Oh Mio Ya ampun Mio Lihat kita punya sayap Mio Hah kenapa kita bisa jadi peri Gimana ini Hah iya kak kita punya sayap Tapi kak Mio senang kak Mio juga jadi peri kak Mio kayak Erichan kak Tapi Mio gimana ini Kenapa aku juga jadi punya sayap Kalau kita tidak bisa kembali jadi manusia gimana Gimana kalau kita tanya Erichan kak Oh iya iya Coba kita tanya sama Erichan deh Erichan dimana ya Apa dia sudah bangun Ah Erichan tidak kelihatan kak Iya Erichan tidak kelihatan Dia dimana ya Erichan kamu dimana Erichan Sini Erichan Oh iya itu dia kak Yuta Mio kalian jadi peri ya Oh iya di kami bermuat Oh iya di kami bermuat nanya Kenapa kami bisa jadi peri Eh aku juga gak tau sih Kenapa bisa jadi peri ya Emangnya pernah ada manusia yang jadi peri Eh aku gak tau Selama ini gak pernah ada manusia yang masuk ke sini Oh gimana dong Kalau aku jadi peri selamanya gimana Hmm kamu gak mau jadi peri ya Oh bukan bukan gitu Cuman aku kan sebenarnya bukan peri Oh iya kira-kira kak kaya tau gak ya Eh mungkin iya dia tau Kalau gitu ayo kita tanya sama ratu kaya Ratu kaya Eh itu siapa Eh kenapa ada makhluk hijau disini Kalian siapa Kenapa kalian ada disini Aku adalah kekasih dari ratu peri Oh kekasih ratu kaya Oh kenapa ratu kaya punya kekasih seperti itu Ratu 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 kaya Itu makhluk apa Kenapa makhluk itu berwarna hijau Dan dia bilang Kalau dia ada kekasih ratu Apa benar Iya dia kekasihku Oh oh Erichan Mio Oh dia benar-benar kekasih ratu Gimana ini gimana Oh Emangnya kenapa kalau aku kekasih dia Kenapa kamu ikut campur Bocil Kamu pergi dari sini Oh oh tapi Kenapa Ratu pandangannya aneh Ratu Eh bocil cepat keluar Eh Erichan Mio Gimana ini Aku tidak bisa menanyakan kepada Ratu peri Wah aku senang sekali berada disini Peri kaya Eh iya Kamu senang sekali ya Kamu suatu saat akan jadi raja disini Eh iya aku akan jadi raja Wah aku sangat mencintaimu Aku ingin setiap hari bersamamu seperti ini Aku ingin tinggal bersamamu selamanya Eh iya aku juga mau Aku juga mencintaimu putri kaya yang cantik Peri kaya Maukah kau menikah denganku Hah menikah denganmu Iya Kamu akan menjadi ratuku Eh iya iya aku mau Oke baiklah Aku akan pergi untuk mempersiapkan semuanya Lalu aku akan kembali Dan kita akan menikah ya Eh iya aku akan menikah denganmu Wah gawat 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 nih gawat Eh kenapa Tadi aku lihat matanya Ratu kaya beda Dia juga tidak terlalu merespon Gimana ini Aku belum sempat menanyakan Kenapa aku jadi peri Dan sekarang Kamu lihat itu Kenapa dia bisa mencintai Makhluk aneh seperti itu Hah Apa jangan-jangan Kakak minum ramuan cinta Oh ramuan cinta Iya Ramuan itu bisa membuat orang Suka walaupun tidak suka Eh jadi gimana Apa yang harus kita lakukan Tapi ada satu cara Oh apa itu Eh ratu harus menemukan cinta sejatinya Oh kita harus cari dimana Eh sepertinya aku tahu Dia mencintai pangeran Pangeran berguda putih Pangeran ini Ada di jempatan pagi-pagi dekat sini Eh kalau begitu Biar Mio aja yang kesana Mio yang cari Ah Mio kamu bisa Iya bisa bisa Biar aku aja yang cari Aku ingin membantu putri kaya Eh ada pangeran tampan Berkuda putih Di dekat jempatan Oh semoga Mio bisa menemukan Pangeran berkuda putih itu Iya Yuta Aku sebenarnya Tidak boleh keluar Makanya aku tidak bisa keluar Oh iya gak apa-apa Aku yakin Mio bisa kok Oke baiklah aku juga akan mempersiapkan rencana pernikahan kita Eh iya oke baiklah Kalau begitu aku pergi dulu ya Iya kamu pergi dulu hati-hati ya Iya tunggu aku disini Genji Genji Eh gimana ini Ayo ayo kita segera balik Nanti aku akan kembali lagi Aku ingin menikahi ratu Tapi Tapi gimana nih Genji Ramuan ini Ramuan ini segera Kamu kasih ke raja Supaya raja tidak marah Eh kira-kira Peri semalam Bakal datang lagi gak ya Aku ingin sekali Bertemu dengan dia Eh jembatan ini Mungkinnya dimaksud Eh dimana ya Kuda putihnya Aku harus menemukan Pangeran tampan itu Aku harus menyelamatkan ratu Hah Itu ada kuda putih Iya itu pangerannya tampan sekali Aku akan mendekatinya Pangeran pangeran Eh ada peri lagi Tapi bukan yang semalam Pangeran pangeran gawat Bantu kami untuk menyelamatkan ratu peri Ratu peri kaya Hah Peri kaya Aku tahu dia Ayo ayo segera ikut aku Tolong bantu kami Emangnya kenapa Ayo ikut dulu Aku akan menceritakannya Jadi Maksudmu Dia sekarang Sedang jatuh cinta Kepada Goblin Iya itu benar Tapi itu semua Karena ramuan cinta Itu bukan cinta sejati Tolong selamatkan dia Tapi gimana Cara aku bisa Menyelamatkan dia Caranya adalah Dengan menemukan Cinta sejatinya Jadi aku cinta sejatinya Oke baiklah Aku akan segera Menyelamatkannya Aku akan masuk duluan ya Putri kaya Tunggu aku Wah disini bagus sekali Ini dia jalannya Wah harus sekali Dimana putri kaya Aku akan menanyakannya kepada mereka Oh itu dia Dia datang Pangerannya datang Iya pangeran Ini dia pangerannya Pangeran Tolong tolong cepat bantu kami Putri kaya ada dimana Putri kaya ada di dalam Tapi Oke oke Baiklah Aku akan segera menemuinya Eh disana tempatnya ya Wah untuk Mio bisa Ketemu dengan pangeran itu ya Kaya Kaya Kamu tidak apa-apa Eh Kamu siapa Kaya Kemarin kita baru berjumpa Apa kamu tidak ingat aku Eh Apa kita pernah berjumpa Eh gawat-gawat Dia tidak ingat sama aku Wah iya Putri kaya lupa nih Jadi gimana nih Eh kalau gitu Aku akan membawanya jalan-jalan Eh Eh kamu siapa Kenapa kamu berani sekali Memegang tanganku Ayo kamu ikut aja Kamu lihat Betapa indahnya kan tempat ini Begitu juga dirimu yang begitu indah Aku sampai tidak bisa tidur Karena memikirkan dirimu Eh Eh Kamu Pangeran Iya Aku adalah pangeranmu Apakah kamu mengingatku Eh Aku ada pangeran juga Dan ini juga ada pangeran Eh Jadi pangeranku yang mana Coba Kamu ingat-ingat lagi Dan kamu rasakan Siapa yang kamu cintai Kamu cinta dia atau aku Aku mencintaimu dengan setulus hatiku Eh Aku jadi bingung Tapi Perasaan hangat ini Perasaan hangat yang memancar Dari dalam tubuhku Eh Sepertinya Sepertinya Aku memang merasakan cinta Tapi kenapa Kepalaku pusing Eh Gimana ini Ratu kaya Menikahlah denganku Hah Menikah Tapi aku Menikahlah denganku Aku yakin aku akan membuatmu bahagia Eh 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 Aku ingat Aku ingat Aku ingat semuanya Kamu pangeran Takeshi kan Iya Aku pangeran Takeshi Eh Kenapa kamu bisa ada disini Eh Kamu telah minum ramuan cinta Hah Minum ramuan cinta Iya Wah Ratu kaya Ratu kaya Ratu sudah sadar ya Wah Hebat sekali Pangeran Kamu hebat sekali Iya Dia sudah sadar Kenapa bisa ada goblin ya ta Wah kak Panjang sekali ceritanya kak Oh yang penting kakak sudah sadar kak Dan sekarang kita harus mengusir goblin-goblin itu Dasar Gara-gara goblin Hampir saja dia jadi raja disini Eh Kakak sudah sadar Iya nih Erichan Mereka sudah sadar Oh iya Erichan Ayo kita pergi Kita biarkan mereka berdua dulu Kita jangan ganggu orang yang lagi pacaran Wah Orang yang lagi pacaran Iya Erichan Oh Aku juga ingin jadi punya kekasih nih Emangnya Ada orang yang kamu suka Oh Sebenarnya sih Ada Hah Cepat kasih tau Kasih tau Siapa Oh kamu gak boleh tau Ayo kita jalan-jalan lagi Yang penting sekarang aku senang Hah Kamu senang ya Iya Aku akan tinggal disini lama-lama deh Aku akan tinggal bersamamu Ayo kita naik kuda Wah Wah Ini kuda pangeran Kudanya bagus sekali ya Iya Kudanya juga jina Wah Aku senang sekali berada disini Ayo Ayo Kencang-kencang yuta Kencang-kencang Oh Hati-hati Nanti bisa jatuh Aku suka nih Kencang-kencang Ayo Lebih kencang lagi Oh iya para peri Aku mengumpulkan kalian semua disini Karena aku ingin mengumumkan sesuatu yang penting Aku akan bertunangan dengan pangeran Wah Selamat Selamat Ratu selamat Ratu selamat Wah selamat ya Selamat ratu Wah kakak Selamat ya Ayo cepat buruan Iya nih aku udah cepat-cepat nih Aku mau ambil ramuannya lagi Eh Itu ada apa Kenapa disitu ada rame-rame Ada acara apa Ayo-ayo kita mendekat Hah Kenapa Di sebelah ratu Ada seorang Laki-laki Hah Itu Seperti pangeran Kenapa bisa ada disitu ya Hah Gawat-gawat Bukannya Pangerannya itu aku Ayo coba kita lihat lagi Oh iya Ada pangeran Bukannya dia sudah minum ramuan cinta Wah Goblin itu datang lagi Ratu lihat Goblin itu datang lagi Ratu kaya Ratu kaya ini aku Pangeranmu Kenapa kamu bersama dia Ayo Peri-peri Segera habisi dia Jangan sampai lepas Wah kabur Kabur Cepat Ayo kita kabur Tunggu aku Tunggu aku Iya Ayo kita kabur Tangkap dia Ayo Jangan sampai dia kabur Tangkap dia Ayo Ayo kita sekarang kabur Cepat Suatu saat aku akan membalasnya Lihat saja Tangkap Mio tangkap Biar kita bakar dia Yuta Mio Kalian sudah bisa pulang Kalau kalian nanti kembali ke dunia manusia Nanti otomatis sayapnya hilang Oh Mio Mio Kita sudah bisa pulang Ratu kaya Apakah kita bisa berjumpa lagi Kalau memang jodoh Kita pasti jumpa lagi Oh baiklah Kita pulang dulu Aku akan mengantarkan kalian Iya Erichan Ayo Erichan Tapi aku masih ingin berada disini Mungkin suatu saat kita bakal ketemu lagi Erichan sampai jumpa lagi ya Iya Yuta Mio hati-hati ya Iya Baiklah kami akan kembali Kamu jaga diri baik-baik ya Selamat tinggal Selamat tinggal Oh itu dia Mio Ayo kita kembali Mio Iya kak Halo teman-teman Sampai disini dulu video Hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat like Comment dan share ya Dadah Ayo kita masuk ke cahaya ini Wah Wah Eh kak Lihat Baju kita kembali kak Sayap kita sudah hilang Iya iya Sayap kita sudah hilang Kita sudah kembali ke dunia manusia Tapi Aku ingin bertemu dengan Erichan Hah kakak Apakah Yuta jatuh cinta Oh aku ingin bertemu dia Oh aku ingin bertemu dia Oh aku ingin bertemu dia